Anda bayangkan bahwa seluruh isu politik hari ini adalah isu yang memanfaatkan ketololan dan kemiskinan. Akan terjadi kekacauan dan saya menghitung akan terjadi kekacauan. Tinggal tunggu 1-2 kalimat dari Ibu Mega lalu PDI memulai proses impeachment di DPR. Tetapi kalau kita bongkar fondasinya, kenapa baru sekarang dicabut? Karena PDIP bersaing dengan Jokowi. Seandainya ketegangan politik berlanjut, jangan takut berpikir bahwa ketegangan politik ini tidak akan berlanjut. Akan berlanjut antara Jokowi dan Mega Watt. Tidak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi diancam hukuman. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng, lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung. Tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan, sehingga musim bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Pengamat politik Roky Gerung kembali melempar kritik pedas ke istana di depan para mahasiswa Bandung. Roky juga menyeroti gerak-gerik Jokowi yang dinilai masih melakukan pencitraan, demi memenangkan putranya yang sedang ikut bertanding sebagai cawapres. Menurut Roky kejahatan sudah mulai, sejak Gibran ditetapkan sebagai cawapres. Kebenaran itu hanya ada di kamera. Dan itu yang dimanfaatkan maksimal oleh Jokowi. Tanpa kamera, dia seperti orang dari jonggol. Ke Bandung, mampir ke jonggol. Jangan jadi bajingan tolol. Poin itu ada di situ. Saya ucapkan itu untuk membantu malaikat memahami apa yang terjadi di negeri ini. Karena pertanyaan berlian tadi. Kebenaran itu adanya di kurikulum. Karena itu saya kejar ijasa saya. Karena kata bangsa ini hanya yang punya ijasa yang bisa mendapat makan gratis. Siang-siang. Itu yang namanya kebenaran. Jadi kita bicara tentang post-truth. Sesuatu yang diinspirasikan pada kita. Melalui kebohongan-kebohongan. Post-truth itu hari ini adalah kumpulan kebohongan. Ada balikho. Saya lihat tadi saya muter-muter Bandung. Tadi malam itu. Tiba-tiba itu hujan lebat. Kabut. Tiba-tiba lampu mobil saya kesorot balikho. Saya panik. Di bawah pohon. Saya pikir genruwo. Karena kita gak bisa bedain. Mana makhluk yang disebut tadi homo ekonomikus. Homo rasionali. Dan makhluk jadi-jadian di bawah pohon yang ada lambang partai. Gak bisa saya bedain. Kan itu sekarang saya mau jadi homo ludens. Itu manusia, makhluk yang bermain-main. Kalau kita bayangkan pemilih ini akan damai. Bagaimana bisa damai kalau guru gembul masih ngoceh tentang ketidakberesan kurikulum. Itu yang menyebabkan pemilu mungkin damai tapi tidak bermutu. Karena yang akan memilih presiden, calon presiden, 80% hanya lulus tujuh tahun. Itulah sumber yang akan jadi tempat orang beternak kedunguan. Pemilih kita itu 80% tidak lulus SMP. Gak akan ada yang bisa paham. Yang diuraikan oleh panelis. Jadi selama 9 tahun kita, bukan kita, presiden beternak kedunguan. Dia tidak naikkan kecerdasan kita. Untuk bisa membedakan mana benar-mana salah, harus punya ada standar kecerdasan. Sementara ITU kita sekarang tinggal 78. Jadi coba anda bayangkan bahwa seluruh isu politik hari ini adalah isu yang memanfaatkan ketololan dan kemiskinan. Dasarnya di situ. Wacana yang dimunculkan damai satu puteran itu adalah rekayasa postrus. Yang dimaksudkan untuk membius pikiran publik. 80% ini yang tidak lulus SMP. Mereka tidak akan datang ke GOR seperti ini. Mereka akan tunggu di gang-gang untuk meminta serangan Fajar. Dalam bentuk amplop. Nunggu di gang-gang untuk terima BLT. Karena itu anda lihat Jokowi sampai tadi pagi masih muter ke semua gang di Indonesia. Jadwalnya itu, dari gang ini ke gang itu, bawa sendiri BLT. Lalu orang anggap bahwa itu bantuan presiden. Padahal itu adalah pajak saya. Tapi presiden klaim punya dia tuh. Tidak mungkin itu terjadi. Kalau IQ kita itu ada di paling enggak setara Vietnam. 105. Singapura 115. Jadi Jokowi berkenti dia sebagai kepala negara. Lalu berupaya kembali menjadi politisi. Padahal dia udah lemdak. Mesti dia enggak boleh bikin apa-apa lagi tuh. Bayangkan, hari ini keadaan 9 tahun lalu diulangi oleh Jokowi. Masuk keluar gorong-gorong. Padahal itu yang menyebabkan bangsa ini tidak bisa berpikir kritis. Debat. Apa isi debatnya? Aturan KPU. Posturus itu dibuat oleh KPU. Supaya debatnya itu. Debat hari ini mengkhina intelektual. Panelist itu tugasnya ngambil kertas di fishbowl itu. Tidak boleh berpikir panelistnya. Mesti panelistnya itu malaikat. Jadi Anda, kita di sini. Berupaya untuk masuk di dalam tema ini. Pemilu damai. Saya inginkan pemilu rusuh. Supaya kita bisa bongkar persembunyian posturus itu. Tapi kalau saya bilang rusuh, besok saya kena delit. Karena dianggap rusuh itu akan menyebabkan kekacauan dan akan terjadi seperti 98. Dibayangkan begitu. Direkayasa pikiran kita. Padahal faktanya hari ini, Kira-kira 33 persen pemilih 2024 menyatakan diri undecided voters. Belum pernah dalam sejarah republik ini ada 30 persen. Kemarin Kompas bilang 27,8. Menurut kalkulasi saya, Udah 33 persen undecided voters. Mereka tidak mau menentukan pilihan hari ini. Entah jadi golput. Kita datang untuk rusuk-rusuk doang. Tapi merusak surat suara. Karena mereka tidak melihat ada janji kecerdasan yang mampu meyakinkan mereka. Bahwa ada harapan di masa depan. Itu soal kita. Jadi potensi tidak damai itu udah mulai ya harusnya kita bayangkan dari sekarang. Kan kita bilang damai itu sebetulnya karena kita khawatir akan terjadi kekacauan. Dan saya menghitung akan terjadi kekacauan. Tinggal tunggu 1-2 kalimat dari Ibu Mega. Lalu PDI memulai proses impeachment di DPR. Kan logikanya begitu. Supaya Ganjar punya posisi itu. Kalau sekarang Ganjar kasihan gak punya posisi. Mau bela Jokowi, yang bela habis-habisan Prabowo. Anti Jokowi yang anti habis-habisan mulai sekarang kelihatannya Anis. Jadi Ganjar ada di mana sebagai pemain apa dia di situ. Logikanya begitu kan. Divisibility. Keterbelahan itu mesti kita pastikan terjadi. Supaya ada duel. Yang ini perubahan. Yang itu. Anti perubahan. Gampang aja. Jadi post-truth pada hari ini adalah kecepatan berfikir kita dikendalikan oleh kamera, dikendalikan oleh lembaga survei. Kalau saya balik ke situ, kamera ikut saya gak tuh? Dia pasti ikut karena saya kebenaran. Tiba-tiba orang merasa bahwa PDIP sekarang pro-demokrasi. Karena mereka mencabut. Tuntutan pada saya, kalau kita bongkar fondasinya, kenapa baru sekarang dicabut? Karena PDIP bersaing dengan Jokowi. Jadi bukan karena dia paham demokrasi, maka dia caput tuntutan itu. Tapi bagi saya oke lah. Karena itu soal pragmatis aja. Tapi bagi kita masyarakat yang ada di Bandung terutama. Yang tumbuh di dalam tradisi untuk mengingat bahwa politik itu adalah narasi untuk memperjuangkan keadilan. Seperti yang diucapkan tanggal 30 Desember oleh Bung Karno di gedung Indonesia Menggugat. Dengan statistik yang lengkap di belakang kepala Bung Karno. Dia ucapkan bahwa eksploitasi itu terjadi karena kita memihak pada kapitalisme. Teori itu masih berlaku sampai sekarang. Yang diucapkan Bung Karno tahun 30 masih ada sampai sekarang. Itu disparitas. Si Rpulian ini pamer bahwa dia dapat pajak Rp1.800.000.000. Pajak itu dikumpulkan dari 4 orang doang. Itu yang menyebabkan kita curiga. Jangan-jangan pajak 3 tahun ke depan sudah digetok hari ini. Supaya terlihat secara statistik kita aman. Rasio pajak kita tidak meluas. Kenapa tiba-tiba pajaknya meningkat? Artinya dari 4 pemain utama itu dipajakin terus. Dan itu memperlihatkan bahwa yang diuntungkan dalam pertumbuhan ekonomi adalah sekelompok orang yang sebut oligarki. Karena itu kita mesti baca statistik yang lengkap. Zaman SBY pendapatan per kapita kita naik 300%. Tapi GDP kita hari ini jauh di atas SBY. Iya tentu saja karena ini negara besar bertambah GDP-nya. Tapi per kapita hanya naik 30% jaman Jokowi. Artinya turun 270%. SBY naikin 300% 3 kali lipat. Jokowi hanya naikin 30%. Sepertiga dari yang dibuat SBY. Naik apa turun itu? Ya turun. Kan dalilnya begitu kan? Anda lebih miskin dari jaman SBY. Tapi JNP kita gede. Iya. Tetapi itu bukan datang dari aktivitas kooperasi, aktivitas UKM yang didalilkan oleh konstitusi kita. Buat ekonomi kita diasuh oleh tiga kekuatan. Satu adalah kooperasi. Dua adalah BUMN. Tiga adalah kooperasi. Tapi BUMN sekarang mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya nyari untung. Padahal BUMN tidak dirancang untuk nyari untung. BUMN itu adalah perusahaan negara untuk menservis rakyat. Kooperasi adalah landasan berpikir kita tentang keadilan yang dibikin oleh Muhammad Hatta. Tapi sekarang kooperasi nunggu CSR dari kooperasi. Jadi sekali lagi, saya ingin agar supaya pembicaraan akademis itu ditumbuhkan di forum. Tentu kita tidak ingin forum itu jadi tempat gemoy-gemoy atau tiktok-tiktok di situ. Namanya dangdut-dangdut. Nah forum ini akan kita asuk. Forum akal sehat. Supaya dia tumbuh sebagai... Tiktok-tiktok di situ. Namanya dangdut-dangdut. Nah forum ini akan kita asuk. Forum akal sehat. Supaya dia tumbuh sebagai harapan baru. Kalau kita tanya hari ini pada saudara-saudara. Saya belum mau pilih siapa. Tadi Pak Diki, perangkan buat. Otak manusia itu didesain untuk bereaksi cepat terhadap ancaman. Karena itu kebenaran bisa disuplai melalui statistik. Dasar-dasar berpikir ini yang ada di Bandung. Karena Bandung ini adalah kota lautan pikiran. Dulu lautan api, sekarang lautan pikiran. Nah sebetulnya, kalau kita balik, kira-kira 40 hari lagi, kita akan nyoblos. Pertanyaannya, cukup enggak informasi yang kita punya untuk memilih di antara tiga itu? Saya debat di mana-mana dengan segala macam pengusaha, pebis, mereka bilang enggak cukup informasinya. Kenapa? Karena yang ada adalah baliho. Padahal ini era digital. Orang bisa berdebat lewat sosial media. Nggak ada yang mau berdebat sosial media. Karena udah ada baliho. Dan kita lihat kecederungan baru bahwa masyarakat tadi yang saya sebut sebagai critical mass yang mengarah ke 30% un-unified voters menunggu pikiran-pikiran semacam forum. Ini yang disebut debat politiknya mesti di sini. Mestinya ada Anies, Gibran, siapa? Mahfud, Ganjar. Di forum ini bukan nunggu jadwal tanggal 7 besok buat debat lagi. Lalu pakai baju macam-macam di situ. Apa isinya? Nah kita mau ambil konsekuensi terakhir. Seandainya ketegangan politik berlanjut. Jangan takut berpikir bahwa ketegangan politik ini tidak akan berlanjut. akan berlanjut antara Jokowi dan Megawatt. Anies sudah dianggap mudah lah. Nggak bakal dapat lalu. Karena udah diatur algoritmanya. 17% maksimal. Nggak mungkin Jokowi menginginkan orang yang akan menggantikan dia itu akan mempersoalkan dia di pengadilan. Dipilihnya Gibran itu sebetulnya adalah satu tindakan yang sangat cerdas dari Jokowi untuk menghindari Jokowi di ancam hukuman. Hanya itu dasarnya. Jadi dia akan memenangkan terus soal-soal itu. Kemarin ketemu Prabowo di Menteng lalu bikin semacam sinyal bahwa ya mendukung. Tapi mungkin juga ada hal yang menggelisahkan. Sehingga musim bertemu empat mata dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman di sini nanti kita akan diskusi. Tapi satu hal yang saya mempastikan dalam bahwa kita tidak boleh berhenti untuk mempersoalkan sistem pemilih itu. Jadi kalau disebut pemilih itu gembira enggak. Kita mesti mencurigai buat kejahatan sudah dimulai sejak Mahkamah Konstitusi menetapkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Dari situ kejahatan dimulai. Dan itu kejahatan dari dinasti. Bukan. Memang di Indonesia ada dinasti? Siapa dinasti? Dinasti itu darahnya biru. Yang sekarang darahnya kotor. Pasti bukan dinasti. Jadi sekali lagi manfaatkan forum ini terima kasih pada teman-teman di Bandung karena mau hari libur berupaya masih menunggu keterangan akademis tentang keadaan politik. Bahkan Anda bayar datang ke sini untuk negeri kegiatan semacam ini. Anda bayar sebagai hak warga negara untuk tahu kebenaran itu. Pada saat yang sama di jalan-jalan BLT dibagi secara gratis habis-habisan. BLT itu penghinaan terhadap manusia. Karena orang akhirnya yang enggak mau bekerja merasa 600 ribu sebulan cukup. BLT itu ada bagian dari penghinaan terhadap harkat manusia. Apalagi kalau BLT itu dibagikan oleh Presiden. BLT itu hak masyarakat miskin. Dia tunggu aja bulanan dibagi oleh Ketua RT. Ngapain Presiden mesti turun sampai ke RT itu? Itu namanya post truth. Jadi teman-teman maksimalkan akal sehat supaya kita bisa berharap bahwa jejak pikiran yang ditinggalkan oleh founding parents kita terutama Bung Karno yang sambil pacaran dengan Ibu Inggit tetap berpikir tentang masa depan Republik Indonesia. Demikian juga Ibu Inggit yang berupaya untuk bahkan membenahi kancing jas Bung Karno supaya kalau dia tampil di pengadilan dia tampil sebagai seorang intelektual. Ibu Inggit asuh itu. Nah kita lihat perbedaan. Bung Karno adalah presiden yang sampai sekarang diingat dunia. Dia adalah bekas presiden Republik Indonesia. Jokowi adalah presiden bekas. Bisa bedain bekas presiden dan presiden bekas. Masih presiden tapi udah bekas. Ada gunanya? Indonesia diingat Witunggal wakil presiden Muhammad Hatta yang paham tentang perdebatan ideologi global. Mampu mengucapkan Marxisme. Mampu berpikir filosofis. Sampai sekarang bukunya Bung Hatta Alam Pikiran Yunani dicetak ulang. Karena itu adalah alat untuk membantu kita mengingat bahwa bangsa ini pernah terlibat dengan pikiran dunia. Dan Bung Hatta juga orang yang tidak tahu singkatan dari SGIE. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.